yuk dukung yufit tv dengan belanja di ufit star www.yufitstar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'kfiruhu Wa na'udhu billahi min shurur ankhusina wa min siyakati amalina Ma yahdi allahu falamudillelah Wa ma yudhil falah hadiyelah Aishhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la shariqa lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sallim Ala abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan Ila yudhi al-din Ya ayuhladina amanutakum Allah haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wantum salimun Ya ayuhladina amanutakum Allah Wa koolu kawlaun sadyida Yuslih lakum a'amalakum Wa yakfil lakum junubakum Wa ma yudhi illaha wa rasulahum Fakad fawsa Fawsa m'azimah Amma baan Fa inna ahsal kalama kalamun Allah Wa khala hadihadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Wa syarul umri mahtatatuhu ha Wa kulla mahtatatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolala Wa kulla dolala til bid'nar Wa muslimin Wa muslimat Ikhwani wa akhwaci Dan juga para pendengar Radhi muslim Dimana saja berada Rahimani wa rahimakumullah jami'ah Pada kesempatan malam yang berbahagia ini InsyaAllah kita akan melanjutkan Gajar kita Meneruskan apa yang telah Kita sampaikan kepada Bahkan yang lalu Masih bersama dengan Kitabul Ilmi Dari sahih jami' Karya Imam Al-Muhaddis Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari Rahimahullah wa ta'ala Kita masuk pada bab yang baru Babu Man baraka'ala rukbataihi Indal imami awal muhaddisi Bab Yang menjelaskan Tentang Seseorang yang bersimpuh Di atas kedua lututnya Di hadapan imam Atau seorang ahl hadith Kalimat Al-Barak Itu biasanya digunakan Untuk untaya Maksudnya apa Ketika untaya itu berdiri Kemudian turun ke bawah Menderum begitu ya Turun ke bawah Maka dikatakan Al-Barak Sehingga Sehingga ketika dia turun ke bawah Dia dalam keadaan Sabit Di tempatnya Tetap berada di Tempatnya Ini disebut Al-Barak Al-Buruhan Itu dari sisi Makna Bahasanya seperti itu Ketika bab ini Menjelaskan Man baraka'ala rukbataihi Ini Hakikatnya Diberuntukkan Bagi Untah Tetapi juga Digunakan Bagi Manusia Bersimpuh Ini seakan-akan Seperti untah Untah Kalau Ketika turun ke Bawah Dari berdiri Turun ke bawah Biasanya yang dimulai Dari sebelah mananya Depannya atau belakangnya Dari Belakang ya Turun ke bawah Baru kemudian depannya Begitu ya Dan Belakangnya Dikatakan Kalau Apa namanya Bahasa Arab Yang belakang ini Jangan dipahami Seperti Dalam hadis ya Hadis Nabi SAW Ketika seorang Tidak turun dari Dari Berdiri Menuju Rukuk Kemudian berdiri Tidak Kemudian setelah itu Turun ke Bawah Untuk apa Untuk sujud Nabi SAW Melarang kita Apa Jangan Janganlah kalian Bersimpuh ketika Turun dari Rukuk Kemudian Menuju sujud Sebagaimana Apa Bersimpuhnya Untah Maksudnya apa Jangan meletakkan Apa Kedua Lutuh terlebih dahulu Tapi yang diletakkan adalah Kedua Tangan Tangannya Begitu Sebagaimana Dilihatkan Imam Muslim Ada pun Kaitannya Bab ini Dengan bab sebelumnya Bab sebelumnya Menjelaskan Tentang apa Marahnya Seorang alim Ketika dia Memberikan nasihat Atau ketika dia Mengajarkan Kemudian Melihat sesuatu Yang dia Tidak Sukai Maksudnya apa Min Filatil adab Ketika Dia melihat sesuatu Yang kurang Santun Kurang adab Maka Diperbolehkan Bagi seorang Ustadz Bagi seorang Imam Untuk apa Ini Membuat takdib Pembelajaran Adab Untuk marah Ya Untuk marah Sebagai peringatan Bagi Orang yang Kurang adab Tadi Sehingga dia Memperbaiki Adab Dan Kesantunannya Begitu ya Dan bab ini Juga Menjelaskan Tentang apa Adab Seorang Muta alim Adab Seorang pelajar Seorang yang Tidak belajar Ketika berhadapan Dengan seorang Ustadz Atau seorang Imam Atau seorang Alim Alim Bab Yang sebelumnya Berbicara Masalah Adab Bab ini Juga Masih Berbicara Tentang Apa Adab Juga Dagaimana Sikap Seorang Talib Alim Seorang Pelajar Tentang 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 Berhadapan Dengan Alim Seorang Alim Ini Kayakannya Bab ini Dengan bab Sebelumnya Bab ini Bab yang 29 Dan Hadisnya Yang 93 Imam Bukhari Beliau Berkata Berkata Kala Haddathana Abu Yaman Kala Akhbarana Su'aybun Ani Zuhri Kala Akhbarani Anas binu Malik Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Kharjah Fakama Abdullah Ibn Udafata Udafata Imam Bukhari Rahman Allah Beliau Berkata Telah Meriwatkan Hadis Kepada kami Nabi Yaman Beliau Berkata Telah Mengabarkan Hadis Kepada kami Su'ayb Dari Zuhri Beliau Berkata Telah Mengabarkan Kepada Aku Anas binu Malik Anas Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallam Kharjah Bahasanya Nabi Sallallahu Sallam Suatu Waktu Keluar Maksudnya Apa Dihadapan Para sahabatnya Keluar Berdiri Dihadapan Para sahabatnya Fakala Abdullah Ibn Udafah Salah Seorang Sahabat Berdiri Dan Bertanya Man Abi Bertanya Kepada Nabi Sallallahu Siapakah Bapakku Siapakah Bapakku Nabi Sallallahu 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 Menjawab Bapakmu Udafah Kemudian pertanyaan Ini semakin banyak Bapakku Ayyakul Anbana Hadda Intiha Illawah Salah Sallallahu Sallallahu Bangsa Arab Hattah Hingga Nabi Sallallahu 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 Ketika semakin banyak Pertanyaan Yang ditudukan oleh Para sahabat Sambat Nabi Sallallahu 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 Pertanyaan Kepada Bapak Al-Rakbat Maka Umar Ketika melihat Apa yang terjadi Pada Nabi Sallallahu 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 Dan orang-orang yang bertanya Kepada Beliau Langsung bersimpuh Di hadapan Nabi Sallallahu Sallallahu Kemudian berkaca Radhi Nabi Rabbah Kami Dihdoh Allah Sallallahu 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 Wabil Islam Dina Dan kami Dihdoh Islam Bagi Atama kami Wabil Muhammad Sallallahu 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 Dalam Dalam yang lain Yang lain disebutkan Fasakana Khadabuhu Maka Kemah Nabi Sallallahu Sallallahu Maka Kemudian Mulai Tenang Mulai Berhenti Hadis ini Diriwatkan oleh Beberapa Rawih Ada Empat Rawih Yang pertama Adalah Abu Yaman Namanya Hakab Ibnu Nafi Ini sudah kita Sebutkan Beberapa kali Nama Syekhnya Imam Bukhari Ini adalah Seorang yang Sefa Abu Yaman Tunyahnya Nama Hasilnya Hakab Ibnu Nafi Su'aybun Kola Akbar Su'aybun Su'aybun Hamzah Ini juga Seorang yang Fiqah Kemudian Zuhri Ini sudah berkali-kali Kita lewati Nama Rawih Ini Ma'ruf Sebagai Seorang Dabi'in Nama aslinya Muhammad Ibn Muslim Zuhri Sering kita dengar Nama Dabi'in Ini Karena Termasuk Diantara Sahabat Yang banyak Meriwatkan Hadis Dari Eh Ahban Tabi'in Yang banyak Meriwatkan Hadis Dari Para Sahabat Dan Imam Bukhari Meriwatkan Hadis Ini Dalam Beberapa Tempat Kemarin Pada waktu Ilmi Masuk Dalam Pembahasan Dalam Kitab Sholat Juga Masuk Dalam Kitab Ibtisam Juga Masuk Ada Dalam Bab Ilmi Sekarang Kita Ini Beliau Juga Menyebutkan Hadis Ini Kemudian Dalam Bab As-Shalat Nanti Penjelasan Tenggok Salat Juga Imam Bukhari Menghadirkan Hadis Ini Dalam Kitab Ibtisam Juga Imam Bukhari Menghadirkan Hadis Ini Dan Juga Juga Imam Muslim Juga ISIS Juga Fatw'il Nabi Sallallahu Alaihi Sallam Ini Kita Perhatikan Hadis Ini Dari Imam Bukhari Sampai Sahabat Itu hanya Tiga orang saja ya Abu Yaman Su'ab Nabi Hamzah Dan terakhir adalah siapa? Hasan Albas Ini termasuk diantara Dikatakan Samad Neng Ali Semakin sedikit Rawi-rawinya Ya Semakin sedikit rawi-rawinya Maka menurutkan bahwasannya Hadis ini Semakin sedikit juga Terjadi kesalahan Jadi kalau dalam hadis Disana ada yang disebut dengan salat yang Ali Sanat yang Nazil Yang disebut dengan salat Ali adalah apa? Rawi-rawinya Sedikit jumlahnya Lawanya adalah apa? Sanat yang Nazil Lebih banyak Matanya satu Matanya sama ya Lafatnya hadis tersebut sama Tetapi dari sisi rawi-rawinya Yang satu lebih sedikit Dibandingkan dengan salat yang kedua Maka salat yang lebih sedikit Dikatakan salat yang Ali Ini lebih Bisa kita pegang Dibandingkan dengan Salat yang rawinya lebih banyak Karena semakin banyak orang Semakin banyak Kemungkinan salahnya Berbeda kalau rawinya Semakin sedikit Maka Sedikit pula apa? Kesah Kesah halannya Ya Ini sudah Kita bahas Ada perkataan Ada perkataan Umar Radhiullah Radhiullah Kamiridho Dengan Allah Sebagai Rabb Maknanya apa? Kamiridho Dengan apa yang ada di Allah Dari kitabnya Dan juga Sunnah Nabi-Nya Ketika kita Berkata Radhi Dibillah Rabbah Wabil Islam Dillah Wabil Muhammad Nabi Sallallahu Alayhi Maksudnya Kita ritor Apa yang ada Dalam Al-Quran Itu datangnya Dari Allah Dan apa yang datang Dari Sunnah Sahih Itu semuanya Datang dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kenapa Umar Radhi Allah Berkata Kebadan Nabi Sallallahu Alayhi Ini merupakan Perkataan Adab Adab Yang tinggi Dari Umar Radhi Allah Dan juga Bagaimana Bila mengulihkan Nabi Sallallahu Alayhi Dengan Perkataannya Ini adab Dan ikram Dari Umar Dan juga Syafaka Ini salah satu Bentuk Kasih saya Umar Radhi Allah Anhu Kenapa Agar mereka Ini Para sahabat Yang lain Ini Tidak Termasuk Diantara Orang Orang Yang Menyakiti Nabi Sallallahu Assalam Sehingga Masuk Dalam Teman Allah Sallallahu Assalam 57 Innal Lathina Yudun Allah War Rasul Lahu La'anah Mullah Fitunya Wa Akhrah Wa Adalah Aghah Dan Mina Semuhnya Orang Orang Yang Menyakiti Allah Dan Rasul Nya Allah Melangati Mereka Di Dunia Dan Di Akhrah Dan Allah Siapkan Bagi Mereka Adat Yang Menghin Jangan Sampai Dengan Apa Yang Mereka Lakukan Pertanyaan Pertanyaan Yang Mereka Masuk Dalam Makan Ayat Ini Yaitu Orang Orang Yang Menyakuti Allah Dan Rasul Sehingga Allah Laknat Mereka Tidak Hanya Di Akhir Di Dunia Dan Juga Allah Siapkan Bagi Mereka Di Akhirat Adat Yang Bina Ini Yang Tidak Dilakuan Oleh Umar R.A Kalau Tidak Kalau Dibiarkan Banyak Pertanyaan Banyak Pertanyaan Kepada Nabi Sallallahu Assalam Pertanyaan Yang Bisa Mendatangkan Karena Pertanyaan Mereka Sesuatu Yang Sebelumnya Mubah Menjadi Haram Karena Dan Juga Dilihat Dari Sahabat Abdul Abbas Al-Qur'an Ulama Hibur Ulama Hibur Itu Kalau Bahasa Ibruni Al-Ulamak Termasuk Al-Ulamak Al-Ummah Terjuman Al-Qur'an Maksudnya Memfasir Al-Tafsir Al-Qur'an Boleh Mengatakan Kana Pertanyaan Pertanyaan Bukan Pertanyaan Yang Sungguh Sungguh Bukan Seorang Pertanyaan Sebagaimana Perintah Allah Sallallahu Al-Qur'an 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 Tanya Kepada Al-Qur'an Al-Qur'an Alhamdulillah Kalian Tidak Mengetahui Al-Qur'an Sabdan Al-Qur'an Al-Qur'an Pertanyaan kepada Nabi SAW dalam muka untuk memang tidak memahami urusan agama tetapi disini istirzaan Merendahkan, mengecek Sehingga seorang bertanya kepada Nabi SAW, siapa pakku? Kemudian yang lainnya Untanya hilang Kemudian bertanya kepada Nabi SAW, di mana untaku? Maka Allah SWT turunkan Ayat ini pada mereka Membanyakan orang-orang yang menyakiti Allah SWT dan Rasulnya Jadi kalau bertanya tentang sesuatu, maka bertanyalah tentang sesuatu yang tujuannya adalah mengamal Untuk mengetahui perkaraan agama, kemudian setelah itu tidak hanya sekedar sampai disitu saja mengetahui Tapi berusaha untuk mengamal Jangan sampai kemudian kita termasuk diantara Kau atau golongan yang mendapatkan ancaman Dari Nabi SAW Sebagai berikutnya Sebagai berikutnya Innam ahlaka Semua orang-orang sebelumnya Dibindahkan Karena apa-apa Karena satu soal Banyaknya bertanya kepada Dari Nabi SAW Tujuannya Bukan Yang mereka tidak ketahui Kemudian setelah itu Akhirnya mereka mengetahui Kemudian mengamalkan Seperti apa yang terjadi pada zaman Bani Israel Ketika Allah SWT Membentahkan kepada Nabi Musa Membentahkan kepada Nabi Musa Kemudian Nabi Musa Mengatakan kepada orang-orang Yahudi Inna Allah Inna Allah Inna Allah Semuanya Allah SWT Memerintahkan kepada mereka untuk menyembelih Pakarah Menyembeli apa Sapi Mereka bertanya Kemudian bertanya lagi Ketika dikatakan Ini Mereka menjawab Sampai Warnanya apa Kemudian seterusnya Akhirnya Allah SWT Membentahkan kepada mereka Sampai 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 Seperti itulah Seharusnya Kemudian yang dimaksud Ad-Din Al-Islam Adina Dan Agama Yang dimaksud disini Tauhid Ini Ini salah satu Di antara pendapat Para ulama Jadi berdari Dengan apa Dengan Ayat 85 5 5 5 5 Demaksud Sebagai para ulama Yang dimaksud disini Ini meliputi Tiga perkara dalam hadis Umar Ibn Khattab hadis yang panjang ketika Umar Ibn Khattab dan bersahabat yang lain bersama dengan Nabi SAW dan seterusnya kemudian selesai orang ini bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi SAW menjawab tentang Islam Islam kemudian selesai bertanya lagi tentang tentang iman Muhammad SAW menjelaskan dan seterusnya kemudian terakhir bertanya kepada Nabi SAW tentang apa Muhammad SAW menjawab pada akhir hadis tersebut Nabi SAW berkata innahu jibril ajakum yu'allimukum zinakum sungguhnya jibril datang kepada kalian itu apa untuk mengajarkan kepada kalian apa agama kalian dan agama yang disebutkan disini apa terjadi tiga berkara Al-Islam iman dan ihsan jadi kadang-kadang ketika di kata tentang ad-din itu juga bisa bermakna secara keseluruhan kadang bisa makna ihsan saja kadang bisa makna iman saja kadang juga bisa bermakna ihsan saja tapi ketika di telahkan begitu saja itu punya makna semuanya seperti jambahnya berkata Allah SWT al-yawma akmalkulakum dinakum wa akmalku alaikum na'mat wa radhi tulakum islamadi maksudnya mana apa mencakup semua semuanya islamnya iman dan juga eh sannya disini al-yawma akmalkulakum dinakum maksudnya apa islam iman dan ihsan wa radhi tulakum islam adina itu juga mencakup ikati tanya kemudian fasa kata salah Umar berkata kepada Nabi SAW wabi Nabi Allah wabi Islam wabi Muhammad SAW terdiam dan para sahabat juga semuanya diam ini pengaruh dari apa yang di ucapkan oleh Umar ibn Khattab Allah s.a.w. seorang rajul muwaffaq Allah s.a.w. banyak sekali Allah s.a.w. dalam banyak kisah dalam banyak kisah yang terjadi pada zaman s.a.w. Allah s.a.w. menyampaikan kebenaran itu melalui lisanya seorang rajul mulham seorang rajul muwaffaq mulham ini mendapatkan ilham sehingga musuh-musuhnya pun mengakui tentang keutamaan Umar al-Qasab wa ta'a al-anuhu kalau kita baca ini seakan-akan kisah beliau ini kalau seorang Nabi jelas Nabi Muhammad s.a.w. berjalan di atas wahyu di atas bimbingan wahyu tidak ada datang Nabi setelah wafatnya beliau tapi Umar adalah seorang yang mulham banyak mendapatkan ilham tidak ada wahyu setelah wafatnya Nabi s.a.w. dalam pisah hidup beliau Masya Allah luar biasa sampai dalam kitab-kitab sebelumnya itu telah disebutkan sifat Umar ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan negeri Syam berhasil menaklukkan negeri Syam hanya satu wilayah saya yang belum mereka taklukkan mereka sudah menyerah tapi pada saat itu Rahim Nasarah jadi pimpinan Perdita Nasarah pada saat itu ketika melihat sahabat siapa Abu'l-Az yang beliau pada saat itu sebagai Panglima kaum muslimin melihat beliau ini Panglima kaum muslimin kemudian begitu melihat Abu'l-Az beliau bertanya ada orang pendeta Nasarah ini ini sifat-sifat yang ada dalam kitab kami itu tidak ada pada anda apakah anda memiliki pimpinan yang lebih tinggi daripada anda yaitu orang yang membuka pintu Betul Maqdis yang berhak untuk membuka pintu Betul Maqdis maka Amir bin La'ad mengatakan iya kami memiliki pimpinan Khalifah Amir Mumin beliau sedang ada di Madinah dipanggillah Umar al-Khattab wa jala'atahu karena orang-orang Nasarah tidak mau menyerahkan kuncinya kecuali kepada orang yang ada sifat-sifatnya dalam kitab mereka kemudian dantakan Umar bin La'ad dengan pembantunya dan tidak memiliki kecuali seekor untah khalifah pada saat itu hampir seperempat dunia beliau kuasai ya hampir seperempat dunia dari Asia Tengah dari Beladul Maghrib Maghrib Al-Arab Afrikiyah ya sampai akhirnya kekuasaan Romawi dan kekuasaan Parsi ini dua impertarium ini ya kekuatan besar pada saat itu ya super powernya pada saat di barat dan timur jatuh pada saat kekuasaan Umar bin La'ad Romawi di barat dan Parsi di timur datang dengan mengendarai seekor untah nah pada saat itu yang dilakukan Umar apapun takkan pembantunya untuk naik untah tidak akhirnya tidak ada yang mereka sepakati kecuali apa hantian naubah kapan Umar naik kapan Umar menuntun untah karena untah gak mungkin lagi dua orang ya sama-sama dewasa ya udah begitulah perjalanan bayangkan dari Madinah sampai ke Negeri Syah kalau naik kuda mungkin cepat naik kota ya sebulan pada zaman itu naik kota perjalanan dalam waktu sebulan ya dari Madinah sampai ke Baitul Noqnis jauh ya kalau kita membayangkan jalan sebulan kira-kira berapa pekal yang harus kita bawa kalau kita kalau bagi orang Arab dulu itu mereka hidup dengan aswadaini aswadaini itu apa air dan kur kurma kurma itu dimasukkan ke dalam muruknya kemudian setelah itu apa di dihisap ya sampai sudah tidak terasa apa manisnya baru kemudian setelah itu dimakan seperti itu cara mereka makan jadi tidak seperti kita begitu makan kurma habis begitu enggak ini sudah karena kita banyak ya kalau mereka enggak nah makan kurma seperti itu pada zaman Nabi Salam karena sedikitnya ya jadi makan kurma dihisap 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 sampai sudah tidak terasa manisnya baru kemudian setelah ditelan ambil satu kurma lagi seperti itu jadi awet jadi awet begitu ya enggak satu langsung ditelan kemudian makin yang kedua ketiga dan seterusnya enggak seperti itu makan ya seperti itu lah jadi bekalnya tidak banyak ya nah kalau kita hendak berjalan aja Masya Allah satu tempat begitu agak jauh berbekalan kita Masya Allah luar biasa seakan-akan mau jalan satu bulan ya sekarang kita merasa khawatir kalau orang Arab zaman dahulu tidak terlalu mementingkan hal yang bahir seperti itu ya seperti itu lah Umar melakukan perjalanan kalau kita bayangkan perjalanan satu bulan berapa banyak apakah enggak seperti itu saja mungkin sekatong kurma selesai dan akhir sampai kemudian di Ilia maksudnya di Benilmaktis ya begitu pertama kali Albatorek pendeta pendeta Nasara melihat wajahnya Umar langsung tahu bahwa ini adalah apa orang yang berhak untuk membuka kunci Baitul Maktis pada saat itu Masya Allah ya kalau itu baca kisahnya ketika sampai di Baitul Maktis itu Umar pada saat itu bukan benar yang berada di atas untar tapi Umar pada saat itu yang menuntur untar sedangkan bantunya di atas untar sampai membantunya mengatakan Umar bagaimana orang melihat tidak saya tidak mau mengurangi hakmu sedikitpun dituntur sama Umar pembantunya di atas pada saat itu kaum muslimin untuk menampakkan kemegahan mereka itu memakai baju yang luar biasa untuk menyambut Umar menunjukkan bahwasannya kami bangsa yang besar kami pasukan yang kuat dan seterusnya eh yang ternyata yang datang siapa? Umar dengan menuntun seekor untar di atasnya pembantunya Umar melihat pasukannya pakelima dengan memakai baju kemegahan seperti itu mengambil apa? mengambil pasir kemudian melainkan mereka saya mengatakan kalian lupa dengan asli bapak dan nenekmu yang kalian itu orang Arab yang pekerjaannya kesana kemari membawa untarnya membawa kambingnya nah sementara kaum muslimin yang pada saat itu dengan memakai baju kemegahan dan setelahnya malu melihat pimpinan mereka kondisinya seperti itu tapi Umar sebagaimana yang beliau kata nah 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 Allah 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 pasti akan menghidangkan kami kembali Proba di Bukalah Medi Ambil Mu'minin Umar Al-Qattab tanpa setes darah pun ditumpahkan tanpa setes darah pun ditumpahkan Sedangkan Mereka, orang-orang Nasar dan Yahudi Ketika mereka berhasil Kembali merebut Betul Maktis, apa yang mereka lakukan Berapa Banyak kaum muslim yang terbuluh Sampai kuda-kuda mereka Itu tidak bisa berjalan Di jalan-jalan di Betul Maktis Gara-gara apa, jalan itu Dipenuhi dengan mayat Kaum muslim yang dibunuh oleh mereka Saking banyaknya kaum muslim yang dibunuh oleh mereka Sebagaimana pada hari-hari ini Orang Yahudi Tidak ada hari kecuali mereka apa Membunuh Bapakal yang terhadap Surah-surah kita yang ada di Palestina, di tepi barat, ataupun juga Seperti itu Tapi begitu Islam datang Seperti pada zaman Salahuddin Al-Ayubi Wadi Allah Ta'ala Rahimahullah Ta'ala Bagaimana kita lihat Begitulah Allah Kepada orang-orang Nasr Menawarkan kepada mereka Untuk menyerah Dan mereka aman Tinggal di rumah-rumah mereka Dan mereka aman Tidak akan disentuh agama mereka Dan seterusnya Ini juga apa yang dilakukan Umar Ibn Khattab Begitu berhasil mengasal Betul Maqdis Orang-orang Yahudi Orang-orang Nasr Aman Di tempat peribadat mereka Di rumah-rumah mereka Inilah agama Islam Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Ini ya Pasal kata Nabi SAW Terdiam Dan Marahnya pun Kemudian berkurang Akhirnya hilang Ini yang Dilakukan oleh sahabat Umar Ibn Khattab Ilmu dan pemahaman beliau Yang akhirnya membawa Beliau melakukan Hal ini Kemudian kita masuk Bab Man a'ada al-haditha Talakan Layu faham anhu Bab yang menjelaskan Tentang apa Seseorang Mengulang Ucapannya Dalam urusan agama Tiga kali Supaya Dipahami Apa yang diucapkannya Dalam Riwayat yang lain Maksudnya apa Agar supaya Ucapannya itu Ucapannya itu Memahamkan mereka Maksudnya mereka bisa Paham dengan ucapannya Orang lain Paham dengan Apa yang diucapkan Sampai diulang Tiga kali Bab yang menjelaskan Tentang apa Seseorang Mengulang pembicaraannya Tiga kali Agar supaya Ucapannya dipahami Atau ucapannya dipahami Oleh orang lain Maksudnya Tujuannya adalah Apa Ketika seorang Mengulang kalimatnya Tiga kali Yang pertama Bagi orang yang Hadir Yang mungkin Kurang pahami Dengan apa yang Dia Sampaikan Ketika dia Mengulanginya Beberapa kali Akhirnya dia Faham Tujuannya adalah Untuk apa Orang yang hadir Yang kurang Bisa memahami Apa yang Diucapkannya Ketika diulang Yang kedua Yang ketiga Akhirnya apa Faham Atau ada kemungkinan Bahwa apa yang Disampaikan Kurang jelas Membutuhkan Penjelasan Yang lebih Terang Maka diulang lagi Dan diulang lagi Atau Kemudian Maksud yang berikutnya Untuk penegasan Ya Diulang sampai Tiga kali Untuk menegaskan Menguatkan Apa yang disampaikan Sudah paham Satu kali sudah Sampaikan Yang kedua Diulangin Yang ketiga Diulangin Untuk menegaskan Bahwa maksud Dia itu Seperti ini Untuk takkit Menegaskan Tentang apa yang Dia inginkan Dari kata-katanya Ini hampir sama Ini hampir sama dengan Tahap sebelumnya Masih berkaitan Dengan apa Dengan Kondisi Al-Mudha'alim Kondisi pelajar Atau Talib ilmi Sebelumnya Sebelumnya bagaimana Seorang Talib ilmi Untuk menenangkan Kemarahan Ustadznya Sampai kemudian Dia bersimpuh Nah Dia dapat Ustadznya Mencari Keridoan Dari Ustadz Atau Mu'alimnya Dengan melakukan Perbuatan Seperti itu Ini juga Katanya dengan apa Dengan Muta'alim Bagaimana Seorang Ustadz Tidaklah Kemudian ketika Menjelaskan Dengan cepat-cepat Nah Tapi Menjelaskan Dengan Perlahan-lahan Sampai Perlu diulang Diulang Satu kali Dua kali Tiga kali Sehingga Yang hadir Nah Mungkin Kali pertama Kurang paham Kali kedua Sedikit paham Kali tiga Sempurna Memahamannya Atau Paham Tapi ketika Diulang lagi Itu salah satu Bentuk penegasan Nah Untuk Menegaskan Apa yang disampaikan Pada awal pertama Yang kedua Yang ketiga Atau Kemudian tujuannya Sebagai Mereka tadi Ada Mungkin Yang hadir Itu ada Sedikit Iskal Problem Dengan apa Yang disampaikan Usatnya Apa maksudnya Usatnya Diulang lagi Diulang lagi Sampai kemudian Rebun yang dia Dapatkan Menjadi apa Hilang Berkali-kali Seperti itu Seperti dikatakan oleh Imam Bukhari Ini adalah Nuklian dari hadis Ala Waqauluzur Ala Waqauluzur Fama Zala Yukar Riluha Ala Waqauluzur Ketahuilah Ala Tampih Ketahuilah Waqauluzur Sahadatuzur Persaksikan Persaksian Dusta Fama Zala Yukar Riluha Nabi SAW terus mengulang-ulang Mengulang-ulang Apa yang disampaikan tadi Ala Waqauluzur Ala Waqauluzur Ala Waqauluzur Untuk Menyukurkan apa Kakitnya Dan Keharamanya Persaksian Dusta Tidak hanya cukup Dengan perkataan Dusta Tapi Persaksian Dusta Yang dimaksud Waqauluzur Persaksian Dusta Ini hadisnya Panjang Ya Nabi SAW Tersebut Maukah Aku berikan kepada kalian Dengan dosa yang paling besar Dosa besar Yang paling besar Sampai tiga kali Sampai tiga kali Nabi SAW mengulang Supaya Para hadirin Orang yang hadir Dari kata Para sahabat Itu apa Ketika Disampaikan Sampai tiga kali Hapal di kepala mereka Oh iya Tiga kali Satu kali Mungkin masih belum Masih Menerawang Kesana kemari Ketikanya kedua kali Sampai kemuliaan Bahar Kau lu bala Ya Rasulullah Tiga kali Diulang Nabi SAW Mereka makan Bala Ya Wahai Rasulullah Sampai Bersandar Ketika menjelaskan Dua perkara Sebelumnya Israq Israqbillah Berbuat syir Kepada Allah Dan nurhakan Kepada kedua orang tua Kemudian yang ketiga Kalinya Beliau langsung Berdiri Bersandar Kemudian langsung Bangkit Sampai diulang Ulang Berkali-kali Nabi SAW Hingga Para sahabat Mengatakan Mudah-mudahan Beliau Dijial Ya Ini Nabi SAW Ini Hanikah Dalam Taklim Seperti ini Sehingga Di kalangan Semua para sahabat Bayangkan Setiap hari Mendengar Perkataan Nabi SAW Setiap hari Mendengar Perkataan Nabi SAW Ketika Diulang-ulang Seperti itu Akhirnya Masuk Dalam Kepala Para sahabat Dan mereka Hapalkan Dan para sahabat Seperti kalian Seperti kalian Kalau ngajikan Modalnya Kumpeng saja Modalnya Kumpeng saja Bedanya Kalian Dengan Para sahabat Para sahabat Masuk Dalam Kepalanya Hapal Langsung Kalau kita Ya Mungkin Sama-sama Bermudal Dengan Teringah Bedanya Tadi Kalau Para sahabat Masya Allah Saking Bersihnya Nufus Mereka Tidak Banyak Maksiatnya Akhirnya Apa yang Masuk Dalam Kepala Mereka Itu Di Hapal Seperti Contohnya Sahabat Abu Hurairah R.A.W. Menggabarkan Hatis Nabi Sallallahu Sallam Suatu saat Di uji oleh Khalifah pada saat itu Abdul Balik Mn Marwan Di uji Di belakangnya Ada orang yang menulis Apa yang disampaikan Abu Hurairah 40 tahun kemudian Ini tidak berubah Di uji setelah 40 tahun kemudian Tidak berubah Ini sebenarnya Dari apalah Tidak tulisan Maka kita menggunakan Tariqa yang lain Qayitul ilmabil Kitabah Ikatlah ilmu Dengan apa Dengan tulisan Kalau kita Tidak mampu Jadi antara Para sahabat Ada yang menulis juga Ya Ini ya Ini tidak Perkara yang diulang-ulang Sallallahu Sampai tiga kali Surah Alhamdulillah Dan ini Saya tidak menjelaskan Masalah ini Nanti datang Masalah ini Dalam Hadis Dan Yang lainnya Dalam kitab yang lainnya Hanya disini Nah Dalam Lewat ini Tidak menjelaskan Bagaimana Nabi Sallallahu Mengulang-ulang Apa yang bisa Sa Baikan Begitu Kemudian Sampai tiga kali Dalam hadis yang panjang Bukankah telah Aku sampaikan Bukankah telah aku sampaikan Bukankah telah aku sampaikan Sampai tiga kali Ini Sahabat Khutbatul Wadda Nabi Sallallahu Alayhi wa sallam Yang disampaikan oleh sahabat Sahabat Abdullah binuh Umar Nabi Sallallahu Bersabda Dalam hadis yang panjang Ala Aishahri Ta'lamuna A'adam Warhormah Kalu Ala Shahrunah Hada Ketahuilah Bulan Apakah Yang Kalian Ketahui Bulan Yang Paling Akum Khormat Tanya Sya Allah Sya Allah Kalu Ala Shahrunah Hada Sahabat Mengatakan Bulan Ini Ini Tul Hijjah A'i Ala A'i Balatin Da'lamuna A'adam Hurmah Taukah Kalian Negeri Yang Akum Yang Paling Akum Kormatanya Sya Allah Sya Allah Kalu Ala Balatuna Hada Ya Negeri Kami Ini Balat Al Haram Kemudian Ala A'i Yawm Ta'lamunah A'adam Hurmah Apakah Kali Mengetahui Hari Yang Paling Aku Kehormatannya Kemuliaannya Sya Allah Sya Allah Ala Mereka Mereka Menjahat Hari ini Itu pada waktu Apa Pada waktu Apa Tanggal berapa 10 Tul Hijjah Kemudian Nabi Sallallahu Sallallahu Mengatakan Mengatakan Ba'innallah Jabara Wa Cha'ala Haram Alaikum Bima Wa Amwal Wa Wa Arat Akum Illa Bihak Kihah Kahrum Matiyam Hada Bibilat Hada Sungguhnya Allah Sya Allah Mengharamkan Atas Kalian Darah Darah Kalian Harta Kalian Kehormatan Kehormatan Kalian Kecuali Dengan Hak Nya Maksudnya Apa Bihak Harta Itu Maksum Harta Itu Terjaga Kecuali Di sana Ada Zakat Jiwa Juga Terjaga Kecuali Di sana Ada Sebabnya Tidak Halal Darah Seorang Muslim Untuk Ditumpahkan Kecuali Karena Sebab Salah Satu Di antar Tidak Sebab Nafsu Nafsi Wati Buzani Al Mufarik Al-Jama'ah Tarik Lidini Kemudian Setelah Itu Beli Mengatakan Alah Al-Balak Tualasan Bukankah Aku Telah Sampaikan Sampai Tiga Kali Setiap Pertanyaan Yang Bukankah Aku Telah Menyampaikannya Para Sahabat Semua Menjawab Iya Naam Engkau Telah Menyampaikannya Wahir Anda Telah Menyampaikan Kemudian Nafsu Sallallahu 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 Dalam Lihat Yang Wailakum La Tarji'anna Ba'di Kufaran Yadri Ba'dukum Rikam Ba'du Selah Kalian Janganlah Kalian Kembali Selah Aku Kufaran Dalam Keadaan Kafir Yadri Ba'dukum Rikam Ba'du Sebagai Di antara kalian Menebas Leher Sebagian Yanglah Lehernya Sampai Tiga Kali Kenapa Karena Sebagai Menyebutkan Hati Sahih Hati Hati Muslim Asibah Belmumin Fusukun Wa Gidaluhu Kufrun Memaki Mencela Seorang Mumin Adalah Fusuk Fasik Adabun Memerangi Adalah Kufur Ini Ancaman Nabi Sallallahu Sallallahu Yang Menurutkan Bahwasannya Jiwa Seorang Muslim Itu sangatlah Apa Sangatlah Terjaga Dalam Islam Sampai Dalam Hadis Yang Lantai Dibatang Muslim Hancurnya Dunia Dan Seluruh Isinya Ini Isya Allah Itu Lebih Ringan Dibandingkan Apa Dibandingkan Menumpahkan Darah Seorang Muslim Hancurnya Dunia Sebesar Apa Nilainya Berapa Ini Tidak Ada Apa Apanya Dibandingkan Dengan Darah Seorang Muslim Jiwa Seorang Muslim Sehingga Nabi Sallallahu Memberikan Keringatan Yang Sangat Keras Kepada Umat Jangan Sampai Kalian Kembali Kepada Kukuran Yaitu Saling Berberang Satu Dengan Yang Lainya Ini Ancaman Nabi Sallallahu Dalam Artinya Apa Ini Ancaman Yang Keras Jangan Sampai Kemudian Dita'wilkan Sebagaimana Orang-orang Siah Lihat Ini Katanya Bagaimana Nabi Sallallahu Mengatakan Bahwasannya Sesudah Beliau Para sahabat Berubah Menjadikah Firmur Dan Dengan Dalil Dari Hadis Ini Kenyataannya Seperti Itu Wafatnya Nabi Sallallahu Sallallahu Kemudian Terjadi Berbagai Macam Fitnah Para sahabat Beristihad Yang namanya Beristihad Ada yang Benar Dan ada yang Salah Tapi Semuanya Beristihad Baik Dia Salah Ataupun Benar Mendapatkan Pahala Dan kita Tidak Kemudian Akhirnya Memperpanjang Pembicaraan Seperti ini Sampai Kemudian Mencala Satu Mencala Yang lainnya Mengangkat Yang satu Merendahkan Yang Sisi Yang lainnya Tidak Kita Mengharapkan Mereka Dan Menjaga Lisan kita Dari Persedisihan Yang ada Yang ada Mereka Ini Nabi Sallallahu 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 Hadis Ini Tuhan Nabi Sallallahu 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 Mungkin Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Pesempatan Dalam Hari Yang Berbahagia Ini Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Pada Pesempatan Pekan Depan Insyaallah Kita Cukupi Dengan Baca Doa Sallallahu Assalamualaikum 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 Terima kasih.